Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup lagi Terima kasih teman-teman Yang sudah setia menunggu saya Sebenarnya masih kurang Dari jam 9 Tapi saya nge-absen kalian dulu Karena Sudah beberapa hari ini saya tidak nge-absen kalian Jadi terima kasih teman-teman Atas kesetiaan kalian Nonton channelnya Miss Yuni Yang kadang-kadang Terpancing emosi juga Minta maaf Kalau kadang-kadang Ada kata-kata saya yang bikin kalian benge Kadang-kadang bikin kalian marah atau kecewa Saya minta maaf Karena mungkin saya sudah Unlimited Overdosis Jadi kadang-kadang saya terpancing oleh emosi Mohon maaf Yang pas telpon pas kena damprat Sama Miss Yuni Tidak ada keinginan untuk mendamprat kalian Jadi Ya mungkin lagi suasananya hatinya Miss Yuni kurang enak Akhirnya Mungkin posisinya juga men Jadi akhirnya Miss Yuni kayak jepat Prida comel Kenapa kamu hanya sendirian disitu Ririn Terima kasih sekali yang sudah hadirin Gimana kabarmu Rin Ririn Lestari Terima kasih sekali Dan Ya pastinya Kamu nanya Kamu nanya Kamu bertanya-tanya Hmm Seperti itu ya teman-teman Ya jadi HP itu mau cepat nanti disitu Oke disini HP pun cepat disini Satu Oke jadi buat teman-teman Terima kasih sekali Kehadirannya Ya saya sangat ingin mengetahwa dan menjungkel-jungkel hari ini Banyak sekali kasus-kasus yang membuat saya Pingin menjepat saja Waduh pingin menjepat saja Bahasa Apokwimis Boleh ngerti bahasanya Mbak Sementingan kepadamu Ya terima kasih Mbak Gino Vlog Terima kasih Mbak Tina juga Terima kasih Kehadirannya Mika Tok Mika Tok Mika Tok Mohamad Rizky Lia sayang Mbak Tina Terima kasih Mbak Umi Soal ingatin Mbak Yunya Terima kasih sekali Like yang nomor itu Terima kasih ya Jadi ini adalah Sangat menggelikan sekali Marisa CRB Oke Jadi sekali lagi Ini sangat Mengguyukan sekali Mengguyukan Bahasamu Misun Serang ngerti Bahasa Jadi intinya Banyak sekali cerita-cerita Yang membuat kita itu Kadang-kadang Nggak ngeh ya Mbak ya Dengan apa yang terjadi Sekitar kita Saya tak cepat Kocomotoku Benaku Nggak kelihatan Cepat Oke Jadi seperti itu ya teman-teman Banyak sekali cerita-cerita Yang sebenarnya Sudah di luar nurul Kenapa Karena memang Cerita itu sudah Sudah terjadi Berkali-kali Dan kalian Nggak mau belajar Bermikato Alia sayang Mbak Umi Mbak Ririn Marisa Mas Ria Abby Lover Zinia Zever Mbak Parni Tina-tina Terima kasih Kehadirannya Terima kasih Sekali ya Sik Mbak Sik Sik Vika cinta terima kasih sekali ya yang seperti saya katakan bahwa dilema cerita-cerita kita itu sangat-sangat melucukan sekali ya banyak sekali yang aneh-aneh dalam hidup ini besok ngomongi penipuan jika percaya cik ngomong kau ngejak debet meneh aduh bahana terima kasih Ani terima kasih Reni Vika terima kasih Mbak Eti juga terima kasih sekali kehadirannya Oke mawar melati Tiara Hati Mbak Anissa terima kasih juga Mbak Mimi Nang Mbak Mimi Nang lois teres-eserah wis Oke Mbak Utami Binti Didi Risma Osik Susi terima kasih Malemi sana Ngoyel Sri Aimi terima kasih juga Anita collection hadir-hadir terima kasih terima kasih ayo kabeh meneh kosopokais teko-teko-teko ada cerita-cerita yang memang sangat lucu sekali Hah Hai jadi-jadi sangat ceritanya lucu-lucu panjang kali lebar sekali ya teman-teman ya dengarkan Mbak Murni Montau masa nasasuki terima kasih Bima Sukma terima kasih Susi Marif Yesli Bu eh Ariyanti Dwi Nunung Sari terima kasih juga kehadirannya kehadirannya terima kasih terima terima kasih ya eh enggak ngerti harus ngomong apalagi edukasi seperti apalagi yang harus saya berikan karena saya sudah mengeluh enggak sih kerasa nih cemut-cemut edukasi imbien kok pancetai hai 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 dudadih Hai kalau hai 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 ntar ya mbak ya Hai Oke eh cerita-cerita ini tidak pernah berakhir ya menurut saya ya kita itu terus-terusan bercerita siapa lagi ini telepon sebentar ya Halo Halo ya mbak Halo ya mbak saya mau minta tolong minta tolong apa sih di Taiwan kamu di Taiwan kenapa dulu Hai ingin miss kan dirumahkan mantan suami saya meninggal Nah saya itu harus cepat-cepat pulang ambil anak saya anak saya ini dibawa lari sama adiknya nggak mau dibalikin terus enggak tahu dimana sekarang saya udah lama dipisahin sama anak nggak boleh ketemu Hai maksudnya gimana saya terus Hai saya saya itu pas berangkat ke Taiwan kan udah cerai sama suami enggak pesan maksa sekolah pesan anak saya sekolah itu sama suami sirih saya tuh anak saya diculik dipak lari suami siri Oke terus Iya Iya berapa lama itu berapa lama itu udah lama pas waktu Corona kalau enggak salah itu aku mau pulang tapi nggak bisa kamu di Taiwan berapa lama saya Hai aku di Taiwan sekitar enam tahun Hai Oke lah kamu nikah sama suami sirimu mulai kapan Hai aku nikah tahun 2012 2012 Hai sama suami tirimu itu eh sama suami sirimu itu terus iya nah abis itu dia itu kan sering kasar misalnya sering marah-marah gitu terus anaknya perempuan atau lagi putusin buah jorok apa mis anakmu perempuan atau lagi 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 mis umur sekarang umur 10 tahun kamu tinggal dia umur 4 tahun iya sekitaran 4 tahun 5 tahun itu udah masuk PK itu 5 tahun lah udah masuk PK anaknya yang jaga anakmu siapa Hai turunnya tuh yang jaga ya bapak saya terus terus pas terus pas saya pergi ke Taiwan itu kata bapak saya diambil sama suami saya dan sempat kesana juga minta baik-baik kan kok boleh sama bapakmu diambil oleh bapak tiri kan bukan bapaknya dia Hai itu enggak apa namanya bapak saya enggak tahu waktu itu langsung diambil kita aja bapak saya pas lagi kerja kenapa nggak ambil nggak panggil polisi dari awal sayang Hai udah bapak saya nggak mau katanya takut rame-rame gitu soalnya pernah kesana dateng sama umku kanis nah terus itu bapak saya malah diancuma dibunuh sama suami terus aku bilang yaudah laporin polisi terus bapakku bilang nggak berani aku itu kan juga bapaknya nanti kalau dilaporin balik gimana keluarga aku semua nggak mau bantuin aku mis aku kadang sampai nyuruh-nyuruh orang buat minta tolong lihatin anakku itu keadaannya gimana soalnya keluarga semua juga nggak ada yang mau ngebantu mis oke terus ininya kamu pingin pulang Indonesia ya udah pulang aja ngomong sama ejenmu dong sayang kalau di Taiwan kan mungkin peraturannya berbeda iya udah mis aku udah ngomong tapi majikan nggak ngijini ejen juga nggak ngijini katanya udah nggak usah dicari anakmu bapak nanti kalau udah besar juga nyari sendiri katanya gitu mis aku udah minta tolong ini sama majikan dia tetap nggak ngubris terus aku bilang ke ejen katanya suruh tanya majikan aku bilang majikan suruh tanya ejen terus mis oke terus kamu minta bantuan sama mis ini gimana Hai iya mus aku nggak tahu ini harus gimana nggak ada yang nolongin nih karena mis ini tidak tahu ya peraturannya Taiwan ya tunggu dulu ya saya tanya sama Taiwan dulu ya iya bisa nggak minta data-datamu AIC mu atau KTP mu atau siapa yang nama ejen mu tak teleponkan sama yang ada di Taiwan Hai iya mis saya kirim bapak ARC selamat malam bapak selamat malam mbak di modul mbak selamat malam bapak izin bapak izin ini bapak ada salah satu TKW yang ada di Taiwan kebetulan dia pingin pulang sudah kerja disitu enam tahun tapi tidak diizinkan itu itu melapornya kemana ya Bapak sudah enam tahun mungkin dari new lagi gitu Bapak tapi dia pingin pulang karena anaknya bermasalah di Indonesia Hai betul Bapak betul Bapak Hai betul kalau berhenti di pertengahan juga boleh kan Bapak kalau di Taiwan itu tapi ini tidak mengizinkan oke boleh nggak nomornya Bapak saya infokan ke mbaknya terus sekarang saya suruh mbaknya untuk menghubungi Oh terima kasih Hai siap Bapak siap-siap-siap saya akan infokan ke mbaknya sekarang juga untuk melapor ke Bapak disuruh misi ini matur membangun Bapak terima kasih laporannya terima kasih siap terima kasih siap Oke Mbak Mbak E Hai Mbak Halo Hai Oke saya sudah laporkan pada pemerintahan Taiwan takasih nomornya aja karena mis ini kan enggak paham nih tentang Taiwan takutnya mis ini gagal paham ya dan mereka siap membantu samean sebentar ya ya sentah-sentah kamu SMS aku enggak ARCmu mana ada bentar misalnya akhirnya sudah belum sudah belum bentar-bentar ya Terima kasih.